Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Apa hukumnya menjual pernik natal dan petasan? Iya Karena memang sekarang bulan Bulan Desember ya teman-teman sekalian Ada Brand tersendiri Atau Sesuai ciri khas tersendiri ya Kalau sudah memasuki bulan Desember yaitu natal Apa hukumnya seorang muslim yang menjual pernik natal ataupun petasan? Yang pertama perlu kita ketahui bahwa Hukum asal jual beli adalah halal sampai ada dalil yang mengharapkan Wa ahlallahu albay'an wa ahlul makhlibah Allah itu menghalalkan jual beli dan wang haram Dan tersebut bagaimana hukum menjual pernik natal Atau petasan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran Kira-kira sudah bisa ditangkap tidak dari jawaban anak ini Iya Jadi menjual pernik-pernik natal Di sini karena pertanyaannya pernik-pernik natal maka tidak boleh seorang muslim menjualnya Karena itu adalah bentuk mendukung dari syiar, syiar mereka Itu mendukung dari syiar-syiar yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam Karena umat Islam itu kan Secara singkatnya dalam surah Al-Ikhlas itu kan sudah disebutkan Ya Lam yalid wa lam yulad Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan Ya Jadi kita meyakini Allah Azza wa Jil itu Apa namanya Tidak beranak dan tidak pula diperanakan Artinya tidak berketurunan begitu Sedangkan perayaan natal ini Adalah perayaan yang meyakini Kelahiran anak Tuhan Anak Allah yang mereka punya anak Allah Ya Maka tidak boleh seorang muslim kemudian menjual peranak-pernik natal Pada Intinya tidak boleh sama sekali menjual baju Ya baju apa Baju contohnya baju sinterkloss Ya atau santa atau apalah Atau menjual pohon natal Itu tidak boleh Tentu misalnya seorang muslim haram Karena apa itu Bentuk mendukung Dan bentuk Memberikan fasilitas kepada mereka Untuk melakukan kemaksian Mereka tidak boleh kita menjual Menjual petasan Menjual peranak-peranak natal Dalam rangka memberiakan acara-acara mereka Yang jelas-jelas bertaparakan dengan ceria Oleh karena itu Seorang muslim mendanya menjual sesuatu yang Yang boleh-boleh saja Yang mubah saja Bagaimana dengan menjual Misalnya kita menjual telur Mereka mau beli buat kue Mereka beli itu Ya Maka sebaiknya tidak dijual kepada mereka Karena kita mengetahui tujuan mereka Mereka membeli itu buat kue Dan buat merayakan Perayaan Pak Abdul itu tadi Tapi Ya jika Kita tidak mengetahui Maka boleh saja kita menjual sesuatu yang Barang yang sifatnya umum Ya bukan perna-perni Misalnya kita menjual gula Kita menjual tepung Kan itu tidak ada kaitannya sama sekali Dengan perayaan apapun Ya artinya kalau mereka beli Ya kita juga tidak tahu Mereka itu mau buat apa Apakah buat perayaan Atau buat Buat kue Buat dimakan sehari-hari Kita tidak tahu Tapi khusus Barang atau peran-pernik Yang merupakan ciri khas pada hari itu Maka haram seorang muslim menjualnya Dan seorang muslim Tidak dibenarkan Kemudian Memfasilitasi Karena ini adalah bentuk dari Mendukung Dan bentuk dari Tolong-menolong Terhadap perayaan Artinya kita Secara tidak langsung mengatakan Selamat ya Atas pelahiran anak Tuhan Itu tidak bisa Makanya seorang muslim itu Ada Kaedah Al-Wala dan Al-Bara Yaitu loyalitas Dan Sikap berlepas Dan dalam hal ini Kita sifat Kita bersikap Barak Berlepas dari Setiap pelaku syirik Dan kesyirikan Maka kita tidak Tidak bisa kemudian Mendukung mereka Dengan menjual Peran-peran Itu tidak bisa Tidak boleh Jelas ya Semoga Allah Memberikan taufik Pada kita semua Taib Anda rasa cukup Subhanakallah Mabihamdika Syahaduala ilayla Antas takfir Kawatubu ilaik Suma salam Jangan lupa cepat Suma salam Suma salam Suma salam Suma salam Suma salam